Intro Bapak Ibu Saudara Saudara Terkasih Salam Dalam Kerahiman Tuhan Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya Anda dan kita semua Satu informasi yang kiranya menarik Dan punya makna mendalam Hendak saya bagikan kali ini kepada kita Dalam video ini Informasi yang saya maksudkan ialah Perial bertambahnya Satu lagi gereja unik milik umat katolik Yaitu gereja katolik inkulturatif Karo Di desa Gajah Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Karo Sumatera Utara Sekitar 6 km dari kota wisata Brastagi Yang cukup terkenal itu Gereja ini berada di wilayah Kuskupan Agung Medan Kita menyebut gereja ini unik Karena gereja ini dibangun dalam Arsitektur budaya Karo Mengikuti arsitektur rumah adat Karo Kita tidak akan menemukan bentuk Bangunan gereja yang lajim kita lihat Yang umumnya mengikuti budaya Eropa Dengan menara-menara yang tinggi Melainkan gereja ini dibangun mirip dengan rumah adat Karo Kali ini kita akan melihat keunikan gereja yang baru diberkati Oleh Uskup Agung Medan pada Minggu 5 Februari 2023 yang lalu Pada video yang lain Saya juga akan membagikan kepada kita Kisah tentang mujijat yang terjadi terkait dengan gereja ini Bapak Ibu Saudara Saudara Terkasih Memang di Indonesia dan khususnya di Kuskupan Agung Medan Sudah ada sekian gedung gereja yang dibangun Dalam arsitektur budaya setempat Misalnya ada gereja inkulturatif Batak Toba di Pangururan Juga di Tarutung Ada juga di Tomok, Pulau Samosir Ada juga inkulturatif Pakpak di Paroki Sumbul Juga ada gereja katolik inkulturatif Simalungun di Perubah Hinalang Dan sekian gereja katolik lainnya yang dibangun Dalam cita rasa budaya setempat Untuk budaya Karo sendiri pun sebenarnya Sudah ada gereja yang dibangun dalam arsitektur Karo Yaitu gereja inkulturatif Karo di Paroki Santo Francisco Azisi Berastagi Ya tepat di jantung kota wisata Berastagi Nah gereja Santa Tresia Avila Desa Gajah Tanah Karo ini Menambah daftar gereja inkulturatif Kuskupan Agung Medan Khususnya dalam budaya Karo Walaupun sama-sama inkulturatif Karo Namun gereja Santa Tresia Avila ini Punya keunikan tersendiri Satu keunikannya yang sangat tampak ialah Bahwa gereja Santa Tresia Avila ini Memiliki atap yang seluruhnya terbuat dari ijuk Memang atap asli rumah adat Karo sebenarnya adalah ijuk Dan inilah yang diterapkan pula pada gereja katolik Santa Tresia Avila ini Karena gereja ini cukup besar Maka ada sekian banyak ijuk yang dipasang sebagai atapnya Dan ijuknya pun harus sangat tebal Agar bagian dalam gereja benar-benar bebas dari rembesan air hujan Jadi gereja ini murni memakai ijuk Dan tidak menggunakan bahan lain Atap lain untuk menutupinya Pemilihan ijuk memang membuat gereja Santa Tresia Avila ini Menjadi sungguh natural Sesuai dengan rumah adat Karo aslinya Tentu saja ada plus minus dari penggunaan ijuk ini Menggunakan ijuk sebagai atap gereja ini bukanlah gampang Dari segi biaya misalnya Sebenarnya menggunakan ijuk sebagai atap Adalah lebih mahal Ketimbang menggunakan atap modern saat ini Hal ini mengingat ijuk saat ini sudah sangat sulit ditemukan Ijuk ini diambil dari pohon enau Dan seperti yang saya katakan tadi Ijuk yang digunakan harus cukup banyak Karena ijuk ini harus benar-benar tebal Dipasang Agar air dari luar Sama sekali tidak masuk Ke bagian dalam gereja Keindahan gereja dengan atap ijuk ini Tidak hanya tampak dari bagian luar gereja Melainkan juga dari bagian dalam Jika kita memasuki bagian dalam gereja Kita akan dapat melihat dengan jelas Bahwa gereja ini tidak menggunakan plafon Sama sekali Kita akan melihat bagian dalam atap gereja Yang disusun dengan bambu yang cukup rapat Untuk menopang ijuk yang ada di atasnya Suasana ini membuat kita yang berada dalam gereja Sungguh mengalami suatu kondisi yang cukup alamiah Kalau kita melihat rumah adat Karo yang asli Kita menemukan bahwa rumah adat ini terdiri dari tiga bagian Yaitu bagian bawah kolong Lalu bagian tengah sebagai timpak tinggal para penghuninya Dan kemudian bagian atas Yaitu bagian atap yang cukup tinggi Tentu saja Setiap bagian itu memiliki makna filosofisnya masing-masing Dan inilah yang diterapkan pada gereja Santa Teresa Avila ini Sehingga bagian utama gereja ini Berada di lantai dua Dan gereja ini memiliki kolong Yang kemudian difungsikan sebagai aula Di bagian bawahnya Gereja ini menampilkan pula Ornamen-ornamen Karo Yang dipadukan dengan simbol-simbol Kristiani Ini bisa kita lihat misalnya dari bagian atap gereja Yang memiliki salib cukup besar Ada ayo-ayo Yaitu anyaman bambu Yang cukup besar Yang dihias pada atap gereja Ada empat ayo-ayo utama di bagian atap gereja Dengan simbol kekristianan Yaitu di bagian paling depan Di bagian pintu masuk Tampak ayo-ayo dengan hiasan Simbol Yesus merangkul orang berdosa Simbol tahun keraiman yang kita rayakan Beberapa tahun yang lalu Kemudian ayo disebelahnya Ada simbol Yesus Sebagai jalan kebenaran dan hidup Lalu dibaliknya Ada simbol Yesus sebagai roti hidup Dan satu lagi Ayo-ayo yang menampilkan Yesus Yang tengah memeluk orang Yang tengah tak berdaya dan putus asa Tentu saja simbol-simbol ini punya makna Mau mengajak siapapun Khususnya yang lemah dan berbeban berat Datang kepada Yesus Dan menjumpainya di gereja ini Berbeda dengan gereja inkulturatif Karo di Brastagi Yang sudah ada sebelumnya Gereja ini menggunakan lima warna Yaitu warna merah, hitam, kuning, hijau, dan putih Sedangkan kalau di gereja Brastagi Digunakan tiga warna saja Yaitu hitam, merah, dan putih Tentu saja ada alasan masing-masing Dari pemilihan warna ini Kalau untuk gereja gajah Yakini bahwa warna khas budaya Karo adalah Lima warna Yang juga menunjukkan adanya Lima marga masyarakat Karo Dengan menggunakan lima warna ini Mau ditunjukkan bahwa gereja ini adalah Milik semua marga Bahkan bukan hanya lima marga Karo Melainkan semua marga manusia Yang ada di dunia ini Gereja ini adalah rumah bersama Dengan Allah sebagai Tuhan rumahnya Ornamen lain yang akan kita temukan Di gereja inkulturatif Karo Santa Teresa Avila ini Adalah motif cicak Pada sekiling dinding luar gereja Dan juga cuping pada setiap sudut bangunan gereja Serta ada juga beberapa patung-patung malaikat Di sekitar gereja ini Dan satu lagi patung pelindung gereja ini Yaitu Santa Teresa Avila Dan yang juga mengagumkan dari gereja ini adalah Bahwa kita mendapatkan view Yang bisa kita dikmati luar biasa dari gereja ini Dari gereja ini kita bisa melihat Gunung Sinabung Yang fenomenal itu secara jelas Gunung Sinabung Yang masih beberapa kali erupsi ini Hingga saat ini Dan tampak dari gereja Cukup eksotik Juga dari gereja ini Nampak pula Gunung Merapi lainnya Yaitu Gunung Sibayak Dan sebuah bukit Yang disebut Delengkutu Panorama kedua Gunung Merapi ini Semakin indah terlihat dari gereja Karena hamparan ladang masyarakat Yang menghijau Di sekitar gereja Santa Teresa Avila Desa Gajah ini Posisi lokasi gereja Santa Teresa Avila ini Memang salah satu tempat terbaik Untuk menatap Keindahan Tanah Karo Dengan dua gunung Merapi Yang khas Yaitu Sinabung Dan Sibayak Dengan adanya gereja ini Maka gereja katolik Sebenarnya telah memiliki Destinasi wisata rohani Di Tanah Karo Yang cukup beragam Sebenarnya akan menjadi Satu trayek menarik Untuk wisata rohani Di Tanah Karo Mengingat adanya Berbagai destinasi wisata Yang bisa ditawarkan oleh gereja Bagi para umat Maupun siapa saja Yang hendak berkunjung Misalnya Jika rombongan berangkat Dari Medan Misalnya dari Geraha Anif Langkani Yang terkenal itu Para kelompok Bisa bergerak Menuju berastagi Sambil singgah Sejenak Di biara pertapaan Suster katolik Diskeben Di tengah hutan Menuju berastagi Penjara dengan demikian Bisa diajak sejenak Untuk melihat Bagaimana gereja katolik Memiliki kekayaan Salah satunya ialah Tradisi indah Bertapa Di biara kontemplatif Seperti yang dilakukan oleh Para suster Clarice Kapusines Sikeben Sikeben Dari Sikeben ini Para penjara bisa melanjutkan Perjalanan menuju Kota wisata berastagi Disana ada Gereja inkulturatif Karok Yang pertama sekali Dibangun di paroki Santo Franciscus Asisi berastagi Tepat di jantung Kota wisata berastagi Di dekatnya juga Ada biara tua Milik suster katolik Kongregasi Santa Elizabeth Yang saat ini Menjadi tempat Retret Yang cukup rame Dikunjungi Disebut sebagai Rumah retret Samadhi Maranatha Dengan Gua Marianya Yang cukup indah Lalu di berastagi juga Gereja katolik Memiliki Sebuah bangunan Bekas gereja Yang kini Diubah menjadi Museum pusaka Karo Di dalamnya ada Sekian koleksi Barang berharga Kebudayaan Karo Demikianlah Gereja katolik Membangun Gereja inkulturasi Dan juga museum Dan berbagai upaya Inkulturasi lainnya Dalam rangka Menghidupi iman Dalam konteks Kebudayaan Masing-masing Gereja katolik Memang sangat Menghormati Kebudayaan setempat Dan boleh dikatakan Inilah Salah satu Kekasan Bahkan Keunggulan Gereja katolik Tanpa Terlebih dahulu Buru-buru Mengatakan Budaya ini Kafir Gereja katolik Justru percaya Bahwa dalam Setiap kebudayaan Pasti ada Nilai-nilai Kebaikan Nilai-nilai Iman Yang tertanam Di dalamnya Dari berastagi Sambil menikmati Sejuknya Kota berastagi itu Para penziarah Dapat melanjutkan Perjalanan Menuju Gereja yang baru Saya perkenalkan ini Yaitu Gereja Santa Teresa Avila Di Desa Gajah Sekitar 6,5 km Dari berastagi Untuk Menuju Gereja Gajah Dari berastagi Tentu saja Cukup nyaman Karena Akses Jalan Menuju Ke Desa Gajah Sudah cukup baik Di Desa Gajah Para wisatawan Bisa melihat Gereja Inkulturatif Karo Yang kita ceritakan tadi Dengan background Gunung Sinabung Dan Sibaya Dan hamparan Ladang yang mengijau Lalu dari gereja ini Bisa dilanjutkan lagi Wisata ke wilayah Kaban Jai Yang masih cukup dekat Dari berastagi Yang juga punya Gereja unik Dan Taman Doa Maria Yang juga unik Yaitu di Gereja Santa Maria Kaban Jai Lalu jika berminat Bisa singgah juga Sejenak di lokasi Yang cukup dekat juga Dari Gereja Maria Kaban Jai Yakni Gereja Santo Petrus Dan Paulus Sebuah gereja besar Dengan dua menara Yang cukup tinggi Dengan rumah adat Karo Di bagian puncaknya Dengan background Gunung Sinabung Di gereja yang sering disingkat Gereja SPP ini Ada dua makam Para pastor misionaris Kapusin Belanda pertama Di Tanah Karo Dan akhirnya Wisata di Tanah Karo ini Dapat diselesaikan Di satu lagi Destinasi rohani Kebanggaan umat katolik Sebuah destinasi Yang relatif baru Yaitu Puncak Kerahiman Ilahi Di Siosar Puncak 2000 Dapat ditempuh Kira-kira Sekitar 45 menit Dari Kebanjai Dengan akses jalan Yang cukup baik Disini kita akan Menemukan satu Lahan yang cukup Luas Dengan view Yang cukup indah Yang disumbangkan Oleh seorang penderma Bagi gereja katolik Khususnya dalam rangka Menghormati Kerahiman Ilahi Maka disini kita akan Menemukan patung Yesus Kerahiman Ilahi Yang cukup tinggi Ada juga kapel Yang cukup besar Gua Maria Lordes Yang cukup indah Dan situs rohani Lainnya Dan Ditambah lagi Keindahannya dengan Background Tanah Karo Yang menampilkan Dua gunung merapinya Yaitu Sinabung Dan Sibaya Lihatlah Ada destina Asi wisata Yang cukup indah Yang sebenarnya Dimiliki gereja katolik Di wilayah Tanah Karo Memang sudah selayaknya Jalur wisata rohani ini Kita promosikan Nah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih Sebenarnya ada Satu kisah Yang saya katakan Di awal tadi Yang boleh dikatakan Sebagai mujijat Terkait gereja Santa Teresa Avila Inkulturatif Karo Di desa Gajah ini Namun akan saya Sampaikan Di video selanjutnya Dan sekian dulu Untuk video kali ini Yang bisa kita sampaikan Dalam kesempatan ini Semoga menambah Kecintaan kita Pada gereja kita Dan juga Pada kebudayaan Kita masing-masing Yesus Engkau andalanku Pace Edem Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.